Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi bersama saya di Marla Channel Hai hai hai, apa kabar semuanya? Semoga saya selalu banyak umur dan diberikan sekian banyak sampai ke 7 turunan, amin dan seperti biasa kami tidak akan bersama-sama memberikan informasi-informasi menarik lucu dan juga panas tentunya ya dan salam akal sehat Guys, ini benar-benar pukulan keras buat Pak Prabowo dan juga Gibran dengan programnya yang akan mengirim mahasiswa ke dokteran ke luar negeri karena Indonesia kipuran dokter katanya, apa hubungannya dengan kurangnya dokter di Indonesia lalu Pak Prabowo kirim mahasiswa ke dokteran ke luar negeri Jaka sembung bawa keset enggak nyambung keset ucap dokter tersebut Sepertinya yang kita pahami bersama rasanya program-program Pak Prabowo Gibran banyak yang tidak masuk akal dan tidak mengatasi masalah yang sedang terjadi di Indonesia saat ini katanya Nah, penasaran siapa ke dia? Mari kita saksikan Let's go! Kita ini bukan anak kecil Mas Hanes Anda juga paham ya Sudahlah Sekarang begini Intinya rakyat yang putuskan rakyat yang menilai Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran Tidak usah pilih kami Dan saya tidak takut tidak punya jabatan Mas Hanes Sorry ya Sorry ya Nah ini dia nih Si cantik tadi guys Tidak usah pilih kami Tidak usah antara kekurangan dokter dengan mengirim siswa untuk belajar kedokteran di luar negeri iya jangan kacil bobo keset ini ciri orang cerdas nih untuk belajar kedokteran ke luar negeri itu yakin bisa membantu meningkatkan kompetensi urgensinya apa? kenapa harus ke luar negeri? mahasiswa-mahasiswa ini kan nantinya diharapkan bisa bekerja di Indonesia selama pengalaman aku di Sarjana dan Koas aku menemukan at least 3 alasan kenapa gagasan ini gak solutif pertama, jadi dokter itu bukan hanya tentang materi kedokteran bukan hanya tentang penggunaan alat atau teknologi tapi lebih jauh daripada itu tentang pendekatan iya betul, pendekatan kepada pasien rakyat Indonesia tuh sosial dan budaya tuh tentol banget percayaannya juga dan ini sangat mungkin berkaitan dengan kondisi sakit ataupun sehat mereka belajar cara pendekatan ke pasien itu jauh lebih penting karena dalam dunia medis ini kita percaya bahwa 70-80% penyakit itu bisa didiapensis hanya dengan anamnesis atau tanya jawab antara dokter dan pasien atau tidak mampuan dokter untuk melakukan pendekatan personal sosial ataupun budaya itu sama totalnya dengan keilmuan mereka dan bagaimana kita bisa belajar ini tentunya di negara kita sendiri iya betul dengar dulu pak wong iya 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 betul iya betul-betul iya 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 jadi begitu ya kompetensi mahasiswa kedokteran sarjana yang bersekolah di luar negeri itu saat dibekerjakan di Indonesia akan jadi lebih baik daripada kompetensi mahasiswa kedokteran yang bersekolah di Indonesia iya 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 jadi begitu ya wow cantik bagus terima kasih permasinya ya iya Waduh. Waduh. Wuuuh. Astaga. Kasihan bapaknya ya. Padahal cuma bapak Toro bang. Karena pengagumnya Pak Prabowo tuh. Dia cuma boleh dapat 17 persen. Joko Widodo akan menghalangi. Bapak Toro bang. Rasa ngarang bang gue. Bapak Toro bang. Bapak Toro bang. Ayo. 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 Apa cinta apa cinta apa cinta apa cinta. Ayo. Apa lalu lapar cinta apa cinta. Ayo takирi tau cinta apa. Apa hubunganku dengan Capres. Lah ternyata dia bukan apakah cinta apa. hahaha 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 iya apa cita!!! apa cita!!! masa lagi iya hahaha hahaha jini Anies tidak mungkin menang Pemeriksaan kemarau Sepan Dia cuma boleh dapat 17% Joko Widodo akan halangi Matau basak Hei, basak alam bang gue Bajuan Aduh Aduh Oke, mantap Itu mungkin Beliau-beliau itu Melitanya Pak Anies kali ya Sekiranya tidak sukanya Sekiranya tidak terima Kalau Pak Anies, sukalah Mantap, luar biasa Oke guys, terima kasih banyak Bagi yang menonton Itu dia video-video Goklil kita hari ini Dan nantikan terus video berikutnya Di Merulah Channel Terima kasih Terima kasih